Kelompok yang matas namakan diri aliansi jurnalis NKRI menggelar aksi di depan gedung Dewan Pers Jakarta. Mereka menuntut calon Presiden Prabowo Subianto untuk meminta maaf dan mencabut pernyataan yang dianggap menghina para jurnalis. Ada dua hal yang menjadi tuntutan aliansi jurnalis NKRI dalam aksi kali depan desa. Pertama, meresap Prabowo Subianto segera mencabut pernyataan yang dianggap menghina dan merendahkan profesi jurnalis. Kedua, jika Prabowo tidak juga mencabut pernyataannya dan meminta maaf, maka aliansi jurnalis NKRI mengajak dan menyuruhkan kepada seluruh jurnalis Indonesia untuk memboykot seluruh keberitaan tentang Prabowo Subianto. Penyataan Prabowo yang menuduh jurnalis sebagai antek orang yang mau menghancurkan NKRI dan penyataan untuk tidak lagi menghormati jurnalis dianggap sebagai penyataan yang tendensius menebar ujaran kebencian, mengadu domba, dan menghina profesi jurnalis. Mereka ingin mengingatkan Prabowo bahwa PERS adalah pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta dilindungi undang-undang. Supaya Pak Prabowo Subianto segera mencabut pernyataannya, yang mengatakan bahwa jurnalis adalah antek-antek penghancur NKRI. Jadi kemudian kami datang ke sini untuk menegaskan kepada Pak Prabowo Subianto agar supaya mencabut statement beliau yang menyakiti hati dan melecehkan hati para jurnalis.